Sita, boleh tahu sedikit sudah berapa lama Sita waktu itu ngurus Oma, almarhum ibu yang juga UDD? Lima tahun terakhir sih tinggal bersama saya di rumah saya, tapi terdiagnosa itu sejak akhir tahun 2013. Dari pengalaman Sita ini, ada nggak yang bisa Sita share untuk teman-teman kayak misalnya, gimana caranya supaya kita paham dengan ODD atau ODD harus paham dengan kita ya? Kalau menurut saya itu kita yang harus paham dengan ODD, jadi kita harus berdamai dengan kondisi dan perilaku ODD. Hmm, karena belum tentu setiap apa yang kita lakukan punya efek sama nih kepada ODD, supaya kita kreatif tahu caranya gimana sih? Contoh deh. Contoh, misalnya kalau saya itu di keluarga yang sering kita lakukan itu nemenin ibu saya, ajak ibu saya, ngobrol. Pokoknya supaya ibu saya itu bisa tertawa bersama gitu ya. Misalnya hari ini kita lakuin nyanyi bareng, berhasil. Dia senang, dia terlihat happy. Tapi belum tentu satu jam, dua jam berikutnya berhasil dengan metode nyanyi bersama. Mungkin harus ganti cara, coba ajak melukis, ambil kuas, coret-coret di kertas. Atau nanti besoknya kita coba lagi gitu lukis, belum tentu lagi berhasil. Mungkin cara lain ajak dia jalan-jalan keluar. Jadi setiap hari, setiap saat itu belum tentu sama. Secara berbeda ya. Kadang bisa berhasil cara yang sama, kadang juga enggak. Nah, kita kan mesti kreatif nih Sita. Tapi kan enggak mungkin sendiri untuk melakukan ini. Kalau Sita Bikir, ada enggak kita perlu dukungan dari pihak lain buat Sita yang juga mengurus almarhum ODD waktu itu? Oke. Sangat beruntung saya tuh punya keluarga yang kompak. Jadi keluarga inti, jadi saya bersaudara dengan cucu-cucu itu saling mendukung. Dan juga saya beruntung juga di tahun 2014 ketemu dengan Alzi. Jadi saya ikut komunitas Alzi. Itu sangat bantu banget buat saya dalam mengurus ODD saya. Untuk bisa mengurus dan membantu ODD kan memang kita juga butuh hal-hal yang sifatnya medis harus tahu. Apakah kita juga cek dengan dokter medis untuk hal ini? Oh iya. Regularly. Kita bawa koma ke dokter untuk ngecek untuk dapat diagnosa kalau misalnya ada penyakit apa waktu. Nah, Sita ada pesan-pesan inti yang bisa Sita sampaikan buat teman-teman lain untuk bisa menjadi seorang caregiver bagi ODD di rumah. Oke. Sabar dan penuh kasih sayang. Itu yang utama. Kemudian jangan masukin ke hati. Iya kan? Iya. Jangan masukin ke hati. Terus kita harus tetap punya selera humor yang tinggi. Terus yang tadi itu kreatif sama fleksibel. Terus kita harus tahu setiap perilaku ODD itu Mas Giri pasti ada maksudnya. Ah. Biarpun itu susah banget. Contohnya gimana sih? Contohnya misalnya Oma teriak-teriak gitu ya. Teriak-teriak kita nggak tahu nih apa sih sebenarnya. Mungkin bukan marah itu sebenarnya. Bukan marah sebenarnya. Padahal ternyata cuma sekedar dia habis buang air kecil terus merasa nggak nyaman. Kan bisa jadi gitu. Atau dia melakukan hal lain dia ngomong-ngomong nggak jelas padahal ternyata dia lapar. Kadang jadi apa yang dia, dia nggak bisa menyampaikan apa yang mau dia sampaikan. Jadi yang harus paham adalah kita sebagai keagifan. Iya. Itu tadi. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax